Halo bosku Nah bosku Ini ada sesuatu yang menarik lagi bosku Jadi Seperti video yang kemarin Video saya yang kemarin tentang pohon itu Apa? Karet kebu Nah ini ada lagi bosku Ini di belakang saya Ini ada pohon karet kebu yang lumayan ukurannya Ya bisa dibilang jumbo sih Terus bosku Merusak Yang ada disini bosku Tak tunjukin perusahaannya Karena akare yang begitu parah Super super parah Merusak kolam renang yang ada disini bosku Nah Jadi pohonnya disini bosku Akare sudah Motor-motor Ini ya bosku ya Bisa dibilang pot Ground lah Ini Ini bekas Apa bukan bekas Ini Akar bosku Jadi ini Rusak karena akar bosku Nih Akar jumbo nya Tuh rusak sampai sana Terus ini bosku tuh Lihat Tuh Tuh Gude banget bosku sampai sana Muter Tuh Besar Tuh 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 juga pohon karet Dari sini Menjulur ke sini Terus membesar di dalam Ini rusak bosku Rusak parah tuh Ini di area Kayak kolam lah Kayak kolam renang Jadi sebenarnya Perlu dipikir-pikir dulu deh bosku Kalau misalkan pengen nanem Nanem sesuatu Di deket-deket bangunan Yang bisa dibilang Bangunan Penting lah Rumah Atau Kantor Atau apapun lah Termasuk kolam renang juga Harus bener-bener Dipikir Ke depannya Untuk pohon itu Gimana nanti Rusak atau enggak Ya kayak gini lah Contohnya bosku Pohon karet Kebu Ditaruh di pinggir kolam Kolam Ya Ya Resikonya Kolamnya pasti hancur Seperti ini Pasti hancur bosku nanti Kelamaan Mungkin kalau pas tanaman Kecil Ya pasti kecil Kalau lama-kelamaan Bertahun-tahun Pasti Hancur loh bosku Nah seperti ini Jadi dipikir dulu deh Kalau pengen nanem Sesuatu pohon Dipikir dulu ke depannya Jangan hanya Sesaat saja bosku Notan bosku ya Kayak Jenis fikus kebu ini Sebisa mungkin Jangan ditaruh di Dekat-dekat bangunan Atau di deket kolam Atau apapun lah Agar aman bosku ya Kecuali kalau untuk Tanggul Kayak Sungai Itu udah apa-apa Biar tanahnya aman Kalau di deket bangunan Jangan ya bosku Oke bosku Matanun Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Klik tombol like Comment dan juga Subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax